Antrian kendaraan di SPBU yang ada di Kabupaten Sidrap hingga saat ini masih terus terjadi. BBM jenis solar pun masih sulit didapatkan di beberapa SPBU. Tak heran beberapa SPBU yang masih mempunyai stok BBM jenis solar dipadati oleh banyaknya kendaraan, utamanya kendaraan jenis truk. Seperti yang terjadi di SPBU Sudirman yang berada di jalur Translawesi Sidrap Makassar dan Sidrapalopo. Jika beberapa hari yang lalu antrian hanya terdapat di stasiun pengisian BBM jenis solar, antrian kendaraan kini juga terjadi di stasiun pengisian BBM jenis premium. Ini bagaimana pendapatan tentang antri begini Pak? Ya mudah-mudahan tidak seterusnya begini Pak. Tapi ini berapa terganggu Pak ya? Ya. Aktifitas terganggu Pak? Terganggu betul karena ini mulai yang besar ya, yang sembilan itu sedang berapa ini. Harapannya Pak? Ya mudah-mudahan ke depan tidak begini terus-terusnya. Bahwa ini antrian seperti ini tidak terjadi lagi Pak ya? Antrian di SPBU Sudirman kali ini juga diperparah karena stok yang memang berkurang. Beberapa stasiun pengisian BBM di SPBU ini tidak dipungsikan karena tak ada stok BBM baik premium maupun solar. Mereka yang menggunakan BBM jenis solar pun juga harus dibatasi. Setiap kendaraan hanya boleh mengisi BBM solar tak lebih dari 300 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!